testing karburator sepin ke-301 akhirnya pecah telur yang mencahin telurnya orang gresik sendiri wah ini satu kota dengan saya Terima kasih Mas Yus telah dibeli semoga sekeluarga tetap sehat lolos melewati pandemi ini juga diberikan damai sejahtera dalam keluarga rezeki lancar suka cita Amin ntar agak lama ya supaya YouTube ini kadang mengambil thumbnail dari tengah-tengah jadi saya sengaja paparkan lebih lama oke cukup tokcer langsung nyala ya nggak usah khawatir Mas Yus pasti saya berikan yang terbaik gasnya seperti biasa ciri khas karburator dari saya cepat naik cepat turun gas kecilnya jangan khawatir enak kalem bisa dinikmati ya enggak tidak mengagetkan serak maupun gas kosong enggak ada enggak ada cerita itu kalau sampai serak gas kosong itu karburatornya jelek ya garapan saya Paten jangan khawatir Mas Yus segala yang dikhawatirkan tidak akan terjadi dan saya harap juga motornya bisa sembuh bisa enak nanti kalau ada papa bisa silakan di WS aja akan sudah kontek kontekkan nanti kalau ada yang kurang apa nanti kasih tahu lewat WA ini sudah saya setting maksimal sempurna ya bisa diadu dengan originalnya Spin walaupun SGP kelasnya Jepang bisa diadu iritnya ya karena jarumnya sudah lebih unggul Tokaido daripada original SGP kepingin tahu penjelasannya lihat di YouTube saya yang seri ke-7 Hans wasabi studio disana saya kuah kalau yang di seri ke-6 sedikit saya kuah kalau yang di seri 7 banyak sudah saya tunjukkan saya di beberkan ya pakai skate mat bukan cuma feeling perasaan atau kira-kira enggak ada cerita itu semua serba diukur presisi Jepang spiritnya Jepang bukan spiritnya spiritnya alai kalau alai ini perasaan lebay oke sekian saya matikan dulu seperti biasa ya persiapannya kalau semua karburator dari saya filter utar filter udara ini utama terutama ya kalau ini sampai kotor sia-sia semua karburator kalau diset bagus original SGP maupun yang diatasnya yang juta-jutaan percuma semua kalau ininya buntu Hai profesor pun bingung kalau profesor bisa nebak langsung ini pasti dituduh ininya yang kurang maksimal Hai kalau Jepang atau insinyur itu pasti sudah tahu problemnya disini nih filter udara yang mensabotase karburator Hai bisa juga mesin ini disabotase karburator karburatornya error hasilnya juga enggak enak gitu jadi saling mensabotase ini terintegrasi ya istilah yang gampangnya itu sabotase ya bisa bolak-balik karburator mensabotase mesin mesin mensabotase karburator Hai maksudnya kalau dipandang kerjanya karburator ya ini seakan-akan error padahal mesinnya yang borok ada PR ya kebanyakan Suzuki ini banyak borok ditinggalkan oleh pemilik pemilik sebelumnya yang repot adalah orang yang beli secondnya ini banyak masalah nanti nuduh karburator saya yang baru ini pengalaman saya dari customer-customer saya yang sebelumnya ya untungnya customer-customer saya ini menu mengikuti instruksi saya jadi saya suruh kerjakan ini mas sekurklep keraknya dibersihkan pakai apa pakai paint remover paint remover itu seperti nah itu new river itu kita coba saya dekatkan ya bebas mereknya new river ataupun fit dari avian paint ya itu membersihkan tanpa menggores pistonnya jadi baru kerak di ruang bakal itu lepas topnya seperti nanti baru nanti ya yang sabar harus telaten supaya hasilnya top maksimal spirit Jepang garapannya itu sudah maksimal Hai ya kalau enggak presisi garapannya ya nggak bisa masuk di kokpitnya formulawan ya semua garapannya harus presisi enggak kempro oke selesai selesai ya yang perlu diperhatikan cuma itu itu aja sama filter bensin ada yang mengeluhkan bocor banjir nah ini enggak banjir kok kalau sampai banjir di tempat Anda berarti kotorannya tanki bensin ini turun ke karburator Anda eh ke karburator dari saya hadang aja dengan filter bensin yang terbaik nah ini saya ada filter bensin yang terbaik nanti saya berikan link pembeliannya di deskripsi jangan lupa kalau ada bajet lebih ya beli kampas rem pakem dari saya non-merk ya walaupun non-merk ini bukan bom industri apa ya istilahnya ecek-ecek bikin sendiri bukan ini kelas pabrik ini jadi yang bikin pabrik ini ratusan karyawan bukan puluhan ya ratusan karyawan jadi menyangkut tentang keselamatan SNI standar kalau yang enggak standar itu bahaya ini lepas linknya pakai apa tanda tanya link dingin link dingin itu seperti ya link epoxy dioles langsung di karena ada orang jual kampasnya saja ditempelkan nah itu enggak masuk enggak masuk masuknya enggak tidak masuk hitungan standar standar keselamatan standar safety nya enggak ada sama sekali tuh cuma anggar nemplek bisa buat rem gitu aja tapi keselamatan tanda tanya besar banyak kasusnya yang lepas yang pabrikan aja yang lepas banyak kok ya pabrikan yang murah-murah yang jelek-jelek gitu ya kalau ini dijamin bagus adaptasinya cepat walaupun tromolnya menggaris dia cepat menyesuaikan konturnya dengan tromol langsung pakem di rem 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 terus pakemnya masih konsisten enggak turun performanya jadi ini bagus lagi pula harganya murah sekali Rp25.000 aja dibeli guys rugi Anda tidak akan merasakan kepakeman kepakeman rem sampai Anda membeli barang saya Anda bisa cari banyak merek di luar sana tapi enggak pakem-pakem enggak akan nemu yang terpakem nah ini yang terpakem murah kok kalau mahal ya udah usah beli kalau ini murah why not Kenapa enggak beli aja kan noting tulus terus ada lagi eh dagangan saya Christine Ken ya Christine Ken nah saya ambil satu aja oke nah ini yang terpoh Chris yang terlicin timken ada banyak mau yang tutup laporannya ada tutup merah tutup biru tutup putih ada beda-beda peruntukannya ya kurang jelas ini lah tapi dari semua varian tim Ken tidak ada yang ya cuma yang tutup vitaminnya aja yang yang ada lima persen molly disulfit cairanya keperak-perakan bagus nah bagus ya ini bagi yang rindu kualitas cairanya sudah kelihatan berkualitas 5% molly disulfit ini anti-weer anti-weer apa ya pelicin nanti saya berikan link di deskripsi tentang tes jangan ditanya ya PDS nya komplit di Google ASTM nya banyak banyak kriterianya lolos uji dibanding yang lain tanda tanya besar asal kental asal lengket asal percuma kalau gak licin kental-kental ya digasih vaselin aja sudah kental tapi licinnya tanda tanya vaselin lilin dan lain sebagainya ya pengental barang yang kental-kental belum tentu licin ada speknya shock load atau shock load atau heavy load heavy load itu kayak digesekin pakai tesnya ada bola ya bola besi gesek kan gini nanti skars nya itu berapa mili gitu ada diantamnya berapa kilo diep gitu nah terus kalau shock load itu beban kejut kayak di kones komstir ya itu dikasih gristim kan bagus ini kayak kena lubang itu sama seperti palu dipukul ke kones kones itu dipukul palu-palu terus tak 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 gitu nah harus dilapisi gristim paling licin supaya bebannya beban beratnya itu tersebar tersebar dan terlindungi ada filmnya yang lengket yang dipukul dia nggak nyebiar jadi butuh spek gristim yang terlicin terbaik tesnya ada komplit tim ken oke load tester atau ASTM yang lainnya ya oke sekian iklannya nanti saya berikan link di deskripsi kampas rem kampas rem filter bensin maaf ya jualan dagangan ya namanya orang harus mampu menjual ya setiap orang semua orang bukan setiap orang ya semua orang harus mampu menjual bukan menjual diri ya Oh menjual diri juga sebagian seperti menjual diri itu kayak jasa interior bisa menjual dirinya apa yang dia hebat desain interiornya istilahnya tanda kutip ya bukan menjual diri jual diri gitu aja enggak itu menawarkan dirinya nah penyanyi juga menawarkan suaranya bisa menjual dirinya dirinya ya suaranya itu lagi atau artis itu ya performen performanya ya dipanggung kekreatifannya para artis ini saya jualan barang juga jualan diri saya sendiri saya menawarkan after sales atau konsultasi ya semoga saya bisa membantu segala kesulitan seluruh Indonesia senusantara oke dibeli guys sekian terima kasih selamat menikmati